Pengembangan destinasi wisata Bali baru. Namun, pada November 2017, dari 10 Bali baru tersebut difokuskan menjadi 4 lokasi. Mungkin kita sudah sering mendengar tentang rencana pembuatan 10 Bali baru dalam beberapa tahun terakhir di zaman pemerintahan Presiden Jokowi. Dari 10 daerah yang dianggap potensial bisa menjadi daerah wisata yang mendekati kesuksesan Bali, nama Lombok adalah favorit utama. Jadi, di video kali ini, aku akan bahas apakah bisa Lombok menjadi Bali baru atau hal ini hanyalah sebuah kiasan saja. Oke, sebelum aku mulai, aku sudah berapa kali ke Lombok, mungkin sekitar 7 atau 8 kali. Dan setiap kali aku ke Lombok, selalu ada experience baru yang aku dapatkan dari tempat ini. Jadi, pemilihan Lombok sebagai daerah yang digadang-gadang sebagai Bali baru bukanlah hal yang tanpa alasan. Melalui data saja, Lombok ada di urutan kedua dari banyaknya jumlah turis yang berkunjung di Indonesia. Nomor 1, kayaknya kita sudah tahu ya, yaitu adalah Bali dengan 6 jutaan turis per tahunnya. Dan nomor 2 adalah Lombok dengan kurang lebih 2 jutaan turis per tahunnya. Dan bahkan di tahun 2022, dinas pariwisata sangat optimis bisa menargetkan ada 4,5 juta turis yang datang ke Lombok di Nusa Tenggara Barat. Kita ingin mengembangkan mandalikan. Ya, lingkungannya harus disiapkan. Oke, mari kita cari tahu dulu ada apa aja sih di daerah Lombok yang bisa membuat orang-orang berbondong-bondong ke tempat ini. Yang pertama, sudah jelas Lombok mempunyai alam yang sangat indah. Mulai dari pantai, pulau yang fenomenal seperti 3 gili, di situ ada gili terawangan, gili air, gili meno, savana yang indah, bahkan gunung yang boleh dibilang terindah di Indonesia ada di Lombok loh, yaitu Gunung Rinjani. Dan aku udah pernah ke semua tempat yang aku sebutin tadi ya. Dan boleh dibilang, kalau kalian ke sana sesuai dengan ekspektasi kalian karena tempatnya benar-benar bagus dan sangat indah. Dan aku sangat recommended buat kalian mengunjungi tempat-tempat itu. Selain itu, kebudayaan Lombok juga sangat kaya dan beragam. Dan juga kulineri daerah ini juga sangat menonjol. Seperti contohnya, ayam taliwang yang sudah sangat terkenal. Buat dibilang, apapun yang ada di Bali, kayaknya Lombok pun juga punya ya. Jika dibilangin soal wisata alam maupun kebudayaan. Di sisi lain, Lombok juga banyak dapat dukungan dari pemerintah Indonesia. Mulai dari dukungan promosi, pembangunan, serta investasi. Contohnya yang kita tahu yaitu pembangunan sirkuit Mandalika di Lombok. Yang dimana sirkuit Mandalika ini sering menjadikan tempat event olahraga bergensi di dunia. Seperti contohnya MotoGP. Dan juga pemerintah membangun kawasan ekonomi khusus di Mandalika. Yang dimana sekarang banyak sekali pembangunan resort, hotel, restoran, hingga hiburan-hiburan baru di daerah ekonomi khusus yang luasnya 1035 hektare ini. Setelah yang optimisnya, pemerintah Indonesia saja sudah mengelontarkan ratusan triliun untuk menyiapkan Lombok menjadi Bali baru. Itu termasuk pembuatan pelabuhan, pelebaran jalan, dan pembuatan infrastruktur lainnya dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, lokasi Lombok juga sangat strategis. Selain berada dekat dengan negara tetangga kita yaitu Australia, Lombok juga bersampingan langsung dengan Pulau Bali. Yang dimana memudahkan turis untuk berkunjung ke Lombok. Dari Bali saja banyak turis mancanegara yang berkunjung ke Lombok setelah ke Bali. Itu terlihat dari banyaknya rute penerbangan dari Bali ke Lombok maupun di pelabuhan. Dari pelabuhan Sanur Bali hanya membutuhkan sekitar 40 menitan menggunakan kapal cepat untuk kegili terawangan yang berada di Lombok. Jadi boleh dibilang sangat dekat. Penerbangannya pun gak sampai 1 jam ya. 30 menit atau 45 menit penerbangan dari Bali ke Lombok. Nah, dari tadi kan kita bicara tentang hal-hal unggulan yang ada di daerah Lombok. Seperti daerah wisata lainnya, gak semua itu sempurna ya. Bahkan Bali pun yang boleh dibilang sangat sempurna tetap memiliki kekurangan ataupun masih banyak hal yang harus diimprove. Begitu juga Lombok. Nah, bagian ini aku akan bahas beberapa hal yang harus diimprove di daerah Lombok ini. Oke, pembangunan di Lombok memang sangat luar biasa ya. Dalam beberapa tahun ini boleh dibilang salah satu daerah wisata dengan pembangunan tercepat ataupun dengan pembangunan terbanyak ya di Indonesia. Tapi tetap saja Lombok itu masih belum merata karena Lombok ini adalah pulau yang sangat besar ya. Besarnya pun ya kurang lebih sama seperti di daerah Bali gitu loh. Jadi masih butuh banyak waktu juga untuk pembangunan dan pemerataan. Mungkin kalau kalian sudah pergi ke Lombok, kalian akan mengerti. Kayak contohnya di daerah wisata seperti Gili Trawangan, memang di sana sudah sangat, pembangunannya sudah sangat bagus, opsinya sudah sangat banyak. Begitu juga Kuta Mandalika beberapa tahun terakhir ini, memang sudah sangat bagus pembangunannya. Dan juga banyak sekali opsi-opsi wisata di sana. Tapi masih banyak daerah lainnya yang masih belum dapat pembangunan yang merata gitu loh. Kita ambil contoh seperti di daerah Bali, yang di mana boleh dibilang Bali ini sangat merata. Kita mulai aja dari ujungnya Bali, daerah Uluwatu aja, pembangunannya sudah sangat luar biasa. Banyak sekali resort, hotel, restoran. Begitu juga daerah Kuta, daerah Sanur, daerah Seminyak, Ubud, bahkan daerah Kintamani pun semuanya lengkap ya. Opsi-opsinya, pembangunannya, serta hiburan maupun lifestyle-nya. Nah sedangkan di Lombok, hanya daerah-daerah tertentu saja yang memiliki fasilitas seperti itu. Dan hal ini tentu saja akan membutuhkan banyak waktu untuk Lombok bisa memeratakan daerah-daerah wisatanya, dan juga membutuhkan banyak sekali biaya gitu loh. Oke, berikutnya kita akan bicarai tentang masyarakat di daerah Lombok. Kalau pengalaman aku selama 7-8 kali ke Lombok, aku selalu suka dengan masyarakat di sana karena masyarakatnya sangat ramah, terbuka. Boleh dibilang, aku nggak pernah dapat hal buruk ya selama berkunjung ke daerah Lombok. Cuman kalau dilihat dari segi pariwisata, masyarakatnya pun sama seperti pembangunannya, masih belum merata. Mulai dari SDM-nya dan juga pengertian tentang turis ataupun hospitality. Mungkin di daerah kayak Anggili Trawangan, di Kuta Mandalika, masyarakat sana mungkin udah mengerti, udah siap menerima turis, mulai dari turis domestik hingga mancanegara. Tapi di beberapa daerah lain, mereka ada beberapa yang SDM-nya masih belum siap ataupun belum mengerti tentang hospitality terhadap turis gitu loh. Jadi sering terjadi kayak kesulitan berkomunikasi, dan hal tersebut bisa aja menimbulkan salah paham, dan juga bisa menimbulkan hal-hal negatif lainnya gitu loh. Memang hal ini butuh waktu, ya samalah seperti Bali yang dulunya belum terbiasa dengan turis, dan setelah pengalaman puluhan tahun berjibaku dengan turis, sekarang Bali pun udah siap gitu lah ya. Ya samalah seperti Lombok yang butuh waktu juga untuk mempelajari sifat-sifat kebudayaan turis-turis yang datang gitu loh. Dan setahu aku ya di Lombok juga masih kurang SDM-SDM profesionalnya dalam dunia pariwisata. Sebagai contohnya guide yang berlisensi untuk turis-turis mancanegara yang bisa bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa India, dan lain sebagainya. Begitu juga kekurangan profesional di bidang hospitality juga ya, karena kan disana sekarang lagi buka banyak sekali resort, banyak sekali restoran, jadi ya butuh tenaga-tenaga profesional juga. Dan bodi bilang Lombok itu masih kekurangan tenaga profesionalnya. Karena setahu aku banyak sekali orang-orang profesional yang dikirim dari luar, contohnya dari Bali, yang pergi ke Lombok untuk menutupi kekurangan profesional di bidang pariwisata gitu loh. Dan aku berharap sih orang-orang lokal Lombok bisa lebih cepat belajar ataupun memperkaya diri, supaya mereka juga bisa mengisi posisi-posisi profesional di bidang pariwisata ini gitu loh. Menurutku nggak bisa dipungkiri ya, kalau Lombok ini salah satu daerah yang punya potensi paling mendekati untuk menjadi Bali baru di Indonesia. Tapi juga memiliki potensi saja itu tidak cukup. Butuh lagi hal-hal pendukung lainnya, seperti kerjasama antara masyarakat, pemerintah, instansi-intansi khusus, supaya pembangunan di Lombok lebih cepat. Jadi kesimpulannya menurut aku, Lombok ini benar-benar bisa menjadi potensi yang sangat besar. Dan juga menurut aku, Lombok ini nggak harus meniru Bali secara 100%. Karena menurut aku, Lombok juga punya keunikannya sendiri. Seperti kebudayaannya, masyarakatnya, serta gaya hidupnya juga berbeda ya. Dan aku berharap Lombok bisa mempertahankan kebudayaannya tanpa harus meniru seperti daerah-daerah lain gitu loh. Dan aku juga sangat berharap Lombok bisa menjadi destinasi tambahan selain Bali di Indonesia untuk memasukkan devisa negara dan juga di lain sisi tampil unik dengan kebudayaannya sendiri. Dan bagi kalian semua yang belum pernah ke Lombok, aku sangat saranin dan sangat recommended untuk pergi ke Lombok. Karena Lombok ini sangat luas ya. Dan mereka punya banyak sekali destinasi wisata yang bisa menyesuaikan dengan keinginan kalian. Baik kalian yang suka naik gunung, bisa naik ke Rinjani. Bagi kalian yang family trip, juga bisa pergi ke Kuta Mandalika. Di sana juga banyak sekali fasilitas-fasilitas buat family. Pokoknya Lombok ini sangat lengkap buat segala gelongan, maupun segala budget gitu loh guys. So ya, kurang lebih seperti itu video kali ini. Baik kalian yang punya tambahan, boleh tulis di kolom komentar. Nanti akan aku baca. Dan baik kalian yang punya ide buat Riktok berikutnya, boleh tulis juga di kolom komentar ya. I'm Rick Senti. See you di Riktok berikutnya. Sub indo by broth3rmax